Bahwa tahta akan diturunkan pada anak-anaknya Bukan yang sepuluh Terima kasih telah menonton Untuk mengawali acara Kita bersama-sama membacakan Rasulullah Terima kasih telah menonton Subhanahu wa rahmatullah Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seorang ustradara dan direktor fotografi juga Alhamdulillah, aku kawa terlibat dalam film Kiaya Haji Muhammad Arsad Al-Banjari Kebujuran pula, aku dipercaya jadi sutradara dalam film ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Pak Haji Aftabin Saya di film Arsad Al-Banjari sebagai Sultan Pertama kali saya syuting di Matapura Terus nanti yang kedua syutingnya di ream kanan Kesan-kesan saya adalah ini sangat membanggakan bagi Banua kita Bagaimana seorang sosok Arsad Al-Banjari bisa di filmkan Itu salah satu pujaan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kalimantan Selatan Kebanggaan kita semua Antusias kakawanan di Banjar ini cukup membantu Gak berhujuran kakawanan di Banjar hampir 100% adalah kakawanan aku bahari Kakawanan di Sanggar, kakawanan waktu aku berkesenian di Banjarmasin atau Kalimantan khususnya Tiga lima Tiga lima Tiga lima Tiga 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 Hei, semangat biasanya kita syuting hari ini ya lho, harus semangat kita haram banyalah, wajib sampai kepenting, jangan luntur semangat itu lho. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Irvan Ujaya, saya penulis skenario dari film Sheikh Muhammad Arshad Albanjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. 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 Tidak menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. adegan lagi saya kesempatan untuk menyukar dari film tersebut dengan waktu yang sangat pendek waktunya sangat pendek itu memerlukan trik-trik tertentu bagaimana supaya bisa menggambarkan bahasa organ menjadi bahasa visual artinya dari bahasa scenario menjadi bahasa gambar itulah tugas dari seorang seradara menafsir scenario menjadi film menjadi bahasa gambar audio visual selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati film ini berkisah tentang perjalanan rekam sejarah kehidupan beliau dari saat beliau kanak-kanak sampai saat beliau tiba kembali di Martakura tiba dari belajar di Mekah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati waktu yang sangat panjang memastikan betul bahwa apa yang karena fakta ya seperti dokumenter bisa disebut seperti feature doc ada tokoh aslinya kemudian ada drama yang disisipkan tapi tidak boleh mempengaruhi keaslian dari tokoh tersebut jadi aku ini kalau tidak salah meninggalkan banjar ini kurang lebih mulai tahun 88 itu berarti sekitar 36 tahun lah 36 atau 34 lah 34 tahun kurang lebih meninggalkan banjar ini jadi pas dibawahi lagi mengulah film ini senang menati sejenisah 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 menerima kalah dan tersat yang terima kasih , Film tersebut adalah potongan-potongan dari pengalaman yang diketahui oleh orang-orang di Banjarmasin mengenai tokoh tersebut Tantang Masin Matapura dan sebagian dari di luar negeri pun tahu bahwa tokoh Syekh Muhammad Arsyad Banjara ini adalah pelepat dasar hukum-hukum yang waktu itu belum dibuat oleh Kesultanan Banjara Banyak kasus-kasus yang kemudian dibuatkan dan kemudian harus ada para eksekutif yang melaksanakan hukum tersebut misalnya kadi dan mukti yang artinya orang-orang yang bertugas Jadi mengurangi beban dari tugas-tugas yang sebelumnya adalah sangat kuratnya bahwa harus memutuskan ini, memutuskan itu berbagai sekarang dengan adanya buku tersebut Jadi lebih ringan untuk pekerjaan karena membagi pekerjaan sesuai dengan kompetensi para tokoh tersebut Ada mukti, ada hatim, ada dan sebagainya Film ini sangat berbeda Karena mengantarkan kisah-kisah tentang pemikiran-pemikiran beliau Tetapi kami garap dengan gaya bahasa yang lebih sederhana dan penuh sinematik Mari kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 semacam hati manis lah, memberikan masalah di situ, yaitu perannya itu seorang yang sangat-sangat terlalu di penyajah lah. Masyarakat waktu itu, mengalami abadat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Yadi Muriadi, di dalam datuk dalam panjang ini kebetulan dapat peran yang cukup unik Sebagai seorang penjahat kampung, orang yang mau camuhi di keseluruhanan banjar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton